Halo halo guys welcome back with me Inomoto Vlog gimana nih kabar kalian teman-teman gue semua para viewer para subscriber nah sekarang gue masih di tarusan kamang eh masuk di tarusan kamang masih di tepatnya masih di kamang negara-negara kan sinayan gak tau gue gak tau pasti administrasinya nanti kalau ada yang tau silahkan koreksi di komen ya guys sekarang gue mau ngangkat sebuah topik sedikit topik yaitu ini udah sering gue perhatikan jadi gue berani mengungkapkan topik ini jadi beberapa hari yang lalu gue semakin penasaran dengan plat merah mobil-mobil plat merah itu kenapa sih banyak sekali yang ugal-ugalan bawanya apakah di tempat-tempat teman-teman semua apakah supir yang membawa mobil plat merah juga banyak ugal-ugalan asal gas terus asal apa gitu asal overtake gitu apakah di tempat teman-teman semua semacam itu seperti itu gimana kah nanti share ya di komen dan ini sudah beberapa kali gue perhatikan selalu ugal-ugalan gitu jarang yang gak ugal-ugalan setiap mobil yang berplat merah itu nah guys jadi gini kenapa sih kok banyak sekali gitu ya yang mobil-mobil berplat merah itu seperti contoh video gue yang ini kalo gini sih masih gak masalah cuman tadi gue udah ngikutin dia dari kota bukit tinggi sampai daerah padang luar tadi cuman gue gak ngerekam banget itu sayangnya sih cuman baru saya inget beberapa menit yang lalu gue pengen membahas tentang topik ini deh nah nah lihat kan gak ada perhitungan sedikit pun buat overtake nanti plat nomornya bakal gue sensor bakal gue sensor ya kenapa sih kok mereka pada gitu apakah itu gara-gara mobilnya mobil rakyat gitu ataukah memang mereka gak ada tanggung jawab seandainya terjadi apa-apa mereka memang gak ada tanggung jawab buat memperbaiki mobil itu atau gimana atau semacamnya memperbaiki atau menservice apakah itu memang ada gimana ya pokoknya intinya itu kenapa sih mereka banyak ugal-ugalan apakah karakter si sopir itu memang harus begitu ataukah karakter mobilnya memang disetel kayak gitu atau disetting kayak gitu atau memang si pengemudi memang gak ada punya tanggung jawab seandainya terjadi mobil apa seandainya mobil itu kenapa-kenapa jadi ya itu sih apakah di wilayah kalian juga seperti itu guys yuk mari kita perbincangkan di komen kita saling diskusi yuk diskusi yuk kita di komen nah cuman gak setiap kayak gue bilang tadi ya cuman gak setiap pengendara dari mobil pemerintah atau berplat merah itu seperti itu cuman 70% yang sering gue perhatikan 70% dari mobil itu sering ugal-ugalan nah itu yang bikin aneh gue kenapa sih mereka banyak ugal-ugalan kadang tidak memperhatikan mobil lain atau kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan gitu atau seperti kejadian gue beberapa minggu yang lewat gue bareng si itu inspector F jadi mobil ini jalanan lagi hujan terus malah ngotot buat overtake jalanan licin akhirnya si inspector F mencoba nge-ram cuman karena kondisi jalanan licin ya jadi ban kehilangan grip dan daya cengkram si rem makin enteng nyakit bangetnya mengunci nah itu yang jadi pertanyaan gue kenapa sih banyak sekali mobil-mobil berplat merah yang ugal-ugalan oh ya mungkin segian aja vlog diskusi kali ini semoga nanti hasilnya bisa mencerahkan gue karena itu yang menjadi pertanyaan buat gue dan makasih yang udah like comment share and subscribe video-video gue yang sebelumnya makasih banyak guys dan stay safe di jalan dan gue indomotovlog see you and bye-bye bye-bye guys bye-bye bye-bye bye-bye